Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua pagi ini saya kaget melihat struk belanja istri saya yang melebihi batas maksimum pembelanjaan mingguan ini akibat coronavirus membuat harga-harga jadi membengkak hari ini istri saya total belanja 122 dolar atau sekitar 1,2 juta ya total savings-nya hanya 5,60 aja di Woolworths Lionel itu beginilah kalau lagi masa krisis harga-harga membengkak makin jarang jadi stok-stok juga cepat habis dan terbatas orang-orang tetep belanja tapi sekarang lebih tegang ya Bu ya kita lihat kenapa bongkar kita akan lihat apa aja yang krisis saya beli karena stok persediaan kita memang makin terbatas ya di rumah I'll put it away nah yang pertama kita tuh tadi mau beli hand wash yang murah tapi nggak ada yang ada hanyalah coconut spice fake hand wash ini mah sebenarnya buat orang kaya glow lab mereknya review seumur-umur baru pertama kami beli yang semahal ini ya harganya 11 dolar 1 dan pagi ini kami beli dua glow lab ya pakaiannya harus ngirit-ngirit ya ini ada glow lab terus alhamdulillah dapat tisu lagi essential kami dalam sebulan enggak ada tisu facial di rumah ya ini satu dolar harganya saya cuma beli dua kan memang hanya boleh dua what else you have ada tisu ada tisu makan juga cuma beli satu berapa nih harganya ini cuma boleh satu item aja ya Nah ini ini juga kemarin kosong canola oil kita orang asia pada sering masak ya jadi ya memang nyari banget ini gitu cuma ada dua-duanya lagi jadi kalau kawan-kawan ke Australia beli minyak yang murah tuh yang canola oil ya olive oil mahal yang merek-merk lain juga mahal what else ibu ini juga nah ini Oh laundry liquid essentials kami orangnya sering nyuci hampir nyuci tiap hari karena dari dulu banget ya saya sih orangnya kulitnya apa sensitif kita kulitnya sensitif jadi tiap hari harus nyuci gitu ini harganya lebih satu dolar lebih satu oke 149 kemarin ini kosong juga ini juga kemarin kosong ada science sensations dish washing liquid yang adanya ini aja tapi ini juga bagus produk bagus buat cuci piring kita beli dua juga ini harum pokoknya kalau buat produk pencuci piring di sini yang bagus tuh yang harganya di atas dua dolar kalian satu dolar itu capek capek nyucinya tapi bersihnya enggak karena materi materialnya enggak begitu bagus water fountain favorit caca sama ibunya saus tomat ya kok water fountain dan beli satu terus kami juga beli tuna lagi tadi pagi kami makan tuna satu dua tiga empat lima enam lumayan nyepok lagi beli Hai beli apa lagi beli roti tawar caca sebenarnya lebih sering beli roti tawar kalau saya jarang makan roti kena perutnya terkampung kalau saya terus ada nagat berapanya tuh lupa itu kalau itu murah itu cuman tiga tiga setengah dolar tiga puluh lima ribu ini lagi ini lagi kita lagi dapat murahnya wah alpukat tadi pagi makan alpukat dapat lagi berapa sekarang satu dolar satu satu dolar satu wow ini rekor loh di Australia satu satu buah alpukat dapat satu satu dolar biasanya dua setengah dolar alis dua puluh lima ribu ini juara loh eh dia nggak nggak cepat hancur si kulitnya jadi kulitnya tuh solid dagingnya ya dagingnya tuh sangat solid dan enak banget ini Australia avocados ya kalau otom memang cenderung lebih murah tapi ini kami kaget karena harganya murah banyak banget ada beli berapa aja nih Oh beli tujuh ya Alhamdulillah tujuh dolar ya tujuh puluh ribu terus ada habis means buat beli cobot beli buat bikin baso Insyaallah halal ya karena kami nggak bisa kesesuaian abu cersok karena disana juga mau tutup nggak ngerti Kenapa stoknya terbatas atau gimana enggak ngerti ini termasuk bikin jagoan kalau yang dibulis yang default tahu kami nggak begitu bagus ya lalu kami juga beli ingams ini juga halal fresh chicken daging ayam ya ini harus nyetok selalu ini dua kilo dua kilo itu harganya 941 hampir 100.000 ya dua kilo murah di Indonesia atau sama di Indonesia what else bu koko powder tetap ya selesai pada tukang kue jadi selalu bikin kue bikin cemilan di rumah cacanya libur di rumah mulai minggu depan ada mic cooking blog buat kuah juga ya teklat batangan susu cuma ada ini aja nggak ada yang lain skim milk nggak ada yang lain nggak apa-apalah ini kami ingin memastikan caca gizinya tetap baik selama masa liburan dan masa pandemi ini ya ada unsalted butter berapa nih 5 dollar yang Rp50.000 berapa 500 gram Rp40.000 mentega putih di Copa dosa dollar produk Australia dan juga kemarin baru beli hari Jumat tapi udah habis lagi karena saya masak terus bikin makaroni skotol panggang itu ya apa lagi Bu lalu ini ada thickened cream nah ini kawan-kawan kata istri saya kalau nggak mau mengkonsumsi santan maka bisa pakai thickened cream bisa buat masak bisa buat bikin kue bikin whipping cream dicoba aja di Indonesia barangkali bisa ada enggak sih di Indonesia ada bikin coba dicari ya biar lebih sehat tapi kalau makanan padang pakai ini bisa nggak harus yang asli Oh ini lebih mahal daripada santan ya Oh ini sebeg dikit tapi lebih sehat oke nah beli telur lagi caca kan udah bisa bikin dulu sendiri sekarang beli dua ini stoknya lebih banyak kita ini minuman cemilan caca kita suka juga sih dibawa ke sekolah juicy ya udah ya beginilah kita kawan-kawan semua di masa inkubasi di masa krisis semuanya serba habis semua serba mahal dan kami mau nggak mau harus belanja dengan sisa uang yang ada karena saya sama istri sekarang kondisinya sedang jobless tempat kerja kami tutup mudah-mudahan pemerintah di Indonesia bisa menggaransi adanya pesokan makanan ya meskipun di beberapa tempat katanya udah mulai sangat langka di kawan-kawan selamat berkreasi di rumah dengan keluarga semoga sehat-sehat semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih